Intro Kasus kakek Suyadno yang sebelumnya dituduh mencuri ayam bukades di Bojonegoro akhirnya berakhir. Ia difonis bebas usai dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pencurian ayam seharga 4,5 juta rupiah. Milih kades Pandan Toyo, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Siti Khalifa. Kasus kakek Suyadno pun sujud syukur begitu keluar dari pintu utama Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro pada Rabu 7 Februari kemarin. Usai bersujud syukur, Suyadno lalu merenggu istri dan anak perempuannya yang sudah menunggu. Sebagai bentuk kesyukuran, Kasus kakek Suyadno lalu membagikan puluhan kotak barisi nasi ayam geprek kepada para pengendara yang lewat di jalan di Ponegoro, kota Bojonegoro. Posisnya di depan lapas kelas 2A. Inisiator aksi tersebut adalah anak kandung Suyadno yakni Nafi yang mengatakan aksi membagikan. Kotak nasi ayam geprek berstikar ayam jago tersebut merupakan wujud rasa syukur. Ditanya apakah aksi genjol tersebut sekaligus merupakan sindiran terhadap perkara pencurian ayam jago yang sempat melilit bapaknya, perempuan berkerudung ini tidak berkomentar. Anak kedua Suyadno ini lantas pulang bersama keluarga dan Suyadno usai puluhan nasi kotak berisi ayam geprek tersebut habis dibagikan kepada para pengendara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!